Halo MW Lover, sebalik lagi di channel ini Keluhan MOBA. Pada pembahasan video kali ini, gue mau ngebahas tentang hero yang paling lemah buat push ranket nih. Seperti komentar dari teman kita, Candy House. Bang, hero paling lemah buat push rank bang. Sebenernya sih, gak ada hero yang bener-bener lemah cuy. Yang ada tuh, hero itu meta apa enggak. Karena hero apapun, kalau dipegang di tangan yang tepat, bakalan menjadi kuat cuy. Terus dilihat dari gaya permainan tim kita juga nih. Sebelum dilanjut, channel ini butuh dukungan dari kalian dengan cara like dan subscribe-nya. Supaya channel ini bisa berkembang kayak yang lain. Langsung aja berikut hero paling lemah buat push rank season 23 Mobile Legends. Yang pertama ada Alice. Hero magia yang satu ini cuma punya tingkat kemenangan sebesar 45,9% aja. Menurut gue sendiri, hero ini emang kurang worth it untuk dipakai push ranket di musim kali ini. Alice harus mengumpulkan stack untuk memperoleh performa maksimal dari dia. Udah gitu kalau Alice telah mengumpulkan stack banyak, gak membuat damage menjadi sakit gitu. Macam Aldous atau Cecilion. Stack dari pasifnya Alice cuma membuat dia memperoleh cooldown reduction, shield, dan movement speed tambahan. Ulti Alice juga sekarang ini bisa dibiarin gini cuy. Gak kayak dulu, yang langsung ngabisin mana. Tapi sekarang, mananya berkurang bertahap gitu. Jadi bakalan boros banget mananya nih. Hero paling lemah buat push ranket season 23 Mobile Legends. Yang kedua, Hilda. Fighter yang satu ini punya tingkat wind rate sebesar 45,68%. Sebenarnya hero ini punya pasif yang kuat karena Hilda dapat meregenerasi 2% dari maksimal HP-nya setiap detik ketika dirumput guys. Tapi efek skill-nya kebanyakan tuh unit target aja. Jadi kurang cocok jika masuk ke pertarungan tim yang melibatkan seluruh pemain dari tim. Belum lagi damage dari Hilda kali ini gak terlalu sakit banget cuy. Karena nerf yang telah dilakukan ke hero ini pada beberapa musim lalu. Tapi dua musim sebelumnya hero ini padahal gak lemah-lemah amat kok. Tapi sekarang ini ya lebih baik memakai fighter yang punya damage area aja sih supaya pertarungan timnya lebih enak gitu. Yang ketiga, Vexana. Hero magia yang satu ini punya tingkat kemenangan sebesar 49,04%. Yang buat hero ini lemah buat push ranket tuh dia gak punya skill kabur guys. Otomatis hal ini bakalan merugikan Vexana di pertempuran nanti. Ia emang bisa pakai spell flicker cuy. Tapi kalau udah habis spell flickernya atau cooldown gitu maksudnya Vexana bisa apa? Untuk hero ini kalau kalian mabar masih mending sih. Karena tank bisa lah cover nih hero. Tapi kalau mainnya solo bakalan susah. Satu-satunya yang buat hero ini susah untuk diincar ada di skill satunya guys. Vexana dapat membuat musuh terkena efek horrify dengan skill 1 miliknya itu. Jadi musuh yang mendekat itu bisa dia hindari dengan menggunakan skill satunya ini. Hero paling lemah buat push ranket season 23 yang keempat, Grok. Hero yang satu ini punya tingkat kemenangan paling kecil guys. Yaitu 44,57%. Hero tank yang satu ini emang agak lemah di meta kali ini ya. Terbukti lah di tingkat win rate-nya itu. Grok memiliki pasif yang bila dia dekat tembok itu akan membuat hero ini naik pertahanannya cuy. Physical defense dan magical defense-nya ditingkatkan. Oh iya yang buat hero ini lemah untuk push ranket karena ultinya itu harus pas banget. Momennya, usahain pas menggunakan hero ini, Grok harus menabrak tembok saat ulti. Supaya musuh yang kena dapat damage-nya dan kena efek airbone juga cuy. Hero paling lemah buat push ranket season 23 Mobile Legends yang selanjutnya, Emon. Untuk hero ini emang mengalami nerf yang parah banget sih. Ulti dari Emon bahkan sekarang ini bisa dengan mudah dihindari menggunakan skill blink ataupun flicker cuy. Coba buat user Emon komen aja di bawah, masih enak gak nih hero ini di pertarungan. Buat yang jago banget pake Emon mungkin gak terlalu masalah ya. Terus ada lagi nih, yang buat Emon semakin lemah di penghujung season 23 ini. Yaitu skill pasif Emon guys. Skill pasif Emon sekarang cuma bertahan 3 detik aja. Padahal pas Emon baru rilis, dia tuh HP banget dan skill pasifnya bisa sampai 4 detik mode kamu flasenya. Tapi anehnya nih hero masih banyak yang nge-ban di mode ranked. Hero paling lemah buat push ranket season 23 Mobile Legends yang ke-6, Alucard. Hero ini punya tingkat win rate sebesar 46,1%. Buat kalian yang masih maksa pake hero ini untuk jadi hyper, tapi gak bisa mainnya, tolong stop cuy. Kasian temen kalian yang mau menang dan serius dalam pertandingan. Untuk yang jago pakenya sih gak masalah coy, silahkan aja. Yang buat hero ini lemah buat push ranket adalah Alucard lemah sama yang namanya efek CC. Apalagi kalau kita solo dan gak ada yang gak cover gitu, bakalan susah sendiri nantinya. Kalau Alucard punya support macam DG yang anti CC atau Angela yang bisa tambah shield dan menambahkan darah, gak apa-apa sih. Kekuatan Alucard bakal naik dan tambah kuat. Hero yang paling lemah buat push ranket season 23 Mobile Legends yang ke-7, Jauh Head. Hero ini punya tingkat kemenangan sebesar 45,58%. Jauh Head sebenarnya enak buat dipakai rusuh di hutan musuh cuy. Tapi ya dia ini gak seperti tank yang punya darah dan pertahanan tebal. Jadi harus hati-hati banget untuk menggunakan hero ini. Apalagi kalau Jauh Head ngerusuhnya cuma sendirian. Bisa-bisa malah dia yang habis sendiri. Yang buat hero ini kurang buat push ranket. Yang buat hero ini kurang buat push ranket ada di skill 2 Jauh Head. Kita harus paham posisi banget pas ngeluarin skill 2-nya Jauh Head ini. Salah-salah malah yang dilempar bukan hero yang tipis, malah tank musuh yang dilempar cuy. Damage dari hero ini juga gak terlalu sakit sekarang ini. Padahal dulunya nih hero sakit banget dan sering dijadiin preman X-Plan. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih sering dipakai untuk rawam dah. Ya itulah hero paling lemah buat push ranket season 23 versi keluhan MOBA. Buat yang mau komen pendapat lain, kayak biasa komen aja di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nyimak video ini sampe habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serbila berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.